teman-teman sudah melihat tas nah tas ini adalah tas untuk memupuk ya teman-teman ini tas yang digunakan untuk memupuk pada saat pemupukan pertama maupun pemupukan susulan kira-kira bentuknya seperti ini seperti tas dan di sebelah kanannya ada ini ya kayak tongkat untuk pengeluaran pupuknya dan di tongkat ini ada untuk pengatur pengeluaran besar atau kecilnya pupuk yang dikeluarkan jadi simpel banget ya pemupukan di jepang itu ya cukup ringan dan mudah sedangkan untuk penggunaannya sendiri ya seperti pada umumnya ya tas pada umumnya yang pertama kita masukkan pupuknya dulu kedalam tasnya ini ya ini kapasitasnya sekitar 20 kiloan ya kalau di jepang ini kan satu karung pupuk itu ya ada yang 15 kilo dan ada yang 20 kilo kebetulan kita ini pakai yang 20 kilo jadi kapasitasnya ngepres dan cara pemupukannya sendiri seperti ini teman-teman tasnya kita gendong kemudian mulut moncong pengeluaran pupuknya ini kita arahkan ke bagian yang mau kita pupuk kebetulan kali ini kita mau memupuk kubis jadi moncongnya menggunakan moncong yang pipih ya enggak yang untuk sebar seperti pada pemupukan dasar Oke kira-kira seperti itu aja dulu video singkat dari kami semoga bermanfaat semoga terhibur jangan lupa like comment dan subscribe nya Terima kasih selamat menikmati